Enea Bastian ini menilai Alex Marquez bakal lebih cepat beradaptasi di Ducati musim depan. Bahkan Bastian ini yakin performa asli adik dari Mark Marquez itu bakal keluar bersama Ducati. Tim Gresini adalah keluarga, saya yakin Alex Marquez akan segera beradaptasi dengan motor dan tim, karena tim ini merasa baik. Bagi saya dia akan menjadi satu lawan lagi, dan saya yakin kita akan melihat Alex Marquez yang sebenarnya, Ujar Bastian ini dikutip Cipone, Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Alex Marquez telah menyepakati kontrak dua musim bersama Gresini Racing. Alex Marquez akan mengeber Desmosedici GP22. Adik dari Mark Marquez sudah tak tahan di Honda. Memang performa Alex tak semoncer Mark Marquez. Sejak gabung bersama pabrikan itu, Alex belum bisa menunjukkan statusnya sebagai juara Moto3 dan Oto-Oto. Tiga tahun bersama Honda, hasil terbaiknya hanya saat di musim perdana. Pada musim pertama dengan Repsol Honda, Alex Marquez dua kali naik podium. Dia menutup musim di peringkat 14 dengan koleksi 74 poin. Sisanya dia pindah ke LCR Honda belum pernah masuk tiga besar. Ya, sejak beralih dari tim pabrikan ke LCR, Alex Marquez belum mampu merebut podium lagi. Dia menyelesaikan musim 2021 di klasemen 16, dan saat ini berada di posisi ke-18 di klasemen sementara MotoGP 2022. Berbeda dengan Mark Marquez, dia menorehkan rekor juara dunia termuda sekaligus rookie pertama yang menjadi juara dunia setelah Kenny Roberts di tahun 1978. Bahkan Mark Marquez sudah menjuarai gelar juara dunia delapan kali. Berseragam Gresini Racing, Alex Marquez akan membalap bersama Fabio Diggian Antonio. Dia akan menempati posisi Enea Bastian ini yang diprediksi bakal naik ke tim pabrikan Ducati.